Pada dekat malam ini kami memilih opsi sungai di Cikandang, AKMJ, Garut. Kenapa kami memilih surai sungai Cikandang? Karena kriteria sungainya hampir mendekatnya dengan kriteria Bromuela sendiri dan juga sungai Cikandang merupakan salah satu sungai yang terbusi di Jawa Barat sehingga bila terbaik dari kaya, kami keras-keras saja untuk menunggu. Halo geng, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita udah nyampe di Garut, tempatnya di sungai Cikandang. Jadi ini Rp1 dan Rp2, kita mau lewe ke titik drop masing-masing antara Rp2. Jadi di sini Rp1 dan Rp2. Nanti pada saat di sana kita akan mulai pendataan hari ini. Pendataan dari titik awal sampai titik akhir yang sudah ditentukan sama Rp2 dan Oks. Lalu habis itu kita akan berbivak semalam di mungkin pinggiran sungai atau lembahan. Habis itu hari keduanya kita lanjut pendataan dan sampai tiba di titik akhir. Setelah menemukan titik awal pendataan yang sudah direncanakan, tim memulai pendataan riam di sungai Cikandang. Ada yang melakukannya upstream dan downstream. Untuk keduanya saya waktu itu melakukan pendataan upstream dari kilometer 2,8 hingga ke titik awal pengarungan. Masuk ke arus utama. Ada beberapa obstacle. Ambil kiri setelah turun. Masuk ke hall. Ayo disaduh di sebelah kiri sungai. Kondisi waktu memulai pendataan kalau itu cerabrawan. Namun ketika sudah mau berbivak, hujan turun cukup beras tetapi tidak menambah tinggi muka air. Jadi ketika melakukan penyeberangan tinggi muka air masih cukup amat. Kondisi waktu memulai pendataan yang dilakukan berulang-ulang di berbagai sungai. Kondisi waktu memulai pendataan yang dilakukan berulang-ulang di berbagai sungai. Juga agar personil terbiasa melihat potensi adanya perbandrian. Misalnya ketika proses pendataan yang kita jumpai hanya berupa drop yang terdapat arus reversal atau hole yang berukuran kecil. Jika terjadi hujan yang geras di hulu sungai dan ada kenaikan tinggi muka air. Hole tersebut bisa menjadi lebih kuat dan berpotensi menarik perahu hingga terbalik. Dari hasil pendataan inilah dapat diantisipasi bahaya yang mungkin terjadi. Pendataan menggunakan drone di uji coba dengan harapan ketika ada sempadan sungai yang sulit untuk dilarui, bisa tetap dilakukan pendataan dengan penerbangan drone. Di Diklat diperoleh data seperti daya baterai, lifetime, jangkauan sinyal, serta kualitas gambar yang didapatkan. Juga muncul evaluasi-evaluasi lain yang harapannya di Diklat selanjutnya dapat diperbaiki dan juga berguna ketika nanti di Chrome Wireless. Diklat selanjutnya dapat diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki. Diklat selanjutnya dapat diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki. Diklat selanjutnya dapat diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki. Ini rencananya kita akan mengarungi sungai Cikandang sejauh 15 km menggunakan 2 perahu, 2 kayak. Itu titik akhirnya ada di jembatan Cibentang, camatan Bungbulang. Untuk targetan hari ini, caranya kita akan mengarungi sampai kilometer lima dan akan berbivak di sana. Diklat selanjutnya dapat diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki. Selain menentukan klasifikasi pengarungan seperti read and run, standby rescue, atau pelambungan. Dari hasil pendataan, kita juga dapat melihat standing waves yang asik untuk dari ini. Maju! Maju! Maju kuat! Maju kuat! Maju kuat! Maju kuat! Maju kuat! Gilau kanan! Maju kuat! Gilau kanan! Maju kuat! Basi kuat! Mark! Baru kanan! Tidak ada, Pak! Sekarang pukul 15.40. Kita lagi ada di kilometer 2 sungai Cikandang. Jadi tadi ada kenaikan TMA setinggi 60 cm. Dan sekarang masih sama. Belum ada penurunan di TMA. Jadi kita putuskan untuk berbipak di kilometer 2 ini. Kita di sungai Cisunda. Jadi kata operasi kita berbipak dulu. Seharusnya Regu 1 tadi di flip-flop di giram panjang. Cuman jangan deh. Ntar aja. Terima kasih. 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 Jadi peran tim gunung hutan di ekspedisi Arus Deras Krung Waila ini salah satunya adalah komunikasi untuk merilai dari BESKOM ke tim pengarung, ada pendorongan logistik, serta standby rescue. Di Cikandang ini tim Gunung Hutan berperan untuk mensimulasikan komunikasi agar kita dapat mengevaluasi kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan ketika kita melakukan komunikasi atau merilai dari BESKOM ke tim pengarung. Pagi ini kita di Clim 5 sekarang berada di sungai Cikandang, hari ini kita akan melakukan praktek lining dimana skenario nya kita berada di jeram yang cukup deras dengan butuh manuver tertinggi, terus ada batuan-batuan besar, sehingga si perahu akan mengarungi sungai tapi tanpa awak. Dan pada lining kali ini kita menggunakan tali sepanjang 30 meter tanpa sambungan. Jadi ada dua kali lining karena kita punya dua perahu dan dua kayak. yang pertama itu robnya di depan dan di belakang, terus yang kedua robnya hanya di depan. Begitu. Harapannya setelah di Clutch Cikandang ini tim lebih bersiap lagi untuk melakukan di Clutch di sungai Cimanuk. Karena untuk sungai Cimanuk ini tim expedisi akan melakukan simulasi pendorongan logistik dan melakukan simulasi pelambungan. . . . . . . . . . Terima kasih.